Bagaimana hukumnya kalau kita silaturahmi ke rumah mertua yang beda agama Kita menemani istri kita atau menemani suami kita menuju rumah orang tuanya Beda agama gak ada masalah Karena silaturahmi meskipun beda agama diperbolehkan Kecuali, kecuali kalau ternyata orang kerabat yang kita kunjungi tersebut Ternyata dia selalu kasih syubhat, dia selalu menyuruh kepada keburukan Maka kita tinggalkan Tapi kalau tidak hanya sekedar sebagai kerabat kita datang gak ada masalah Dan itu tidak jadi masalah Makanya Asma binti Abi Bakar waktu ibunya, ibunya musyrika datang Datang waktu di zaman perjanjian Hudaybiyah Datang ke Madinah untuk menyenguk putrinya Maka Asma bertanya kepada Nabi Rasulullah Ibuku datang, wahiyah musyrika, dia seorang wanita musyrika Apa asilu, apakah saya boleh menyambung silaturahmi dengannya? Kata Nabi ya, sili ummak sambunglah silaturahmi dengan apa? Ibumu Jadi tidak mengapa menyambung silaturahmi dengan bapak kita, ibu kita Kalau memang beda, agama Apalagi kalau kita bisa masukkan nilai-nilai dakwah kepadanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!